Setiap tahun, dunia menghabiskan lebih dari triliunan untuk benda-benda yang tampak seperti potongan logam biasa. Namun sebenarnya, itulah magnet, jantung yang menggerakkan setiap motor, turbin, dan perangkat modern. Di balik penampilannya yang sederhana, terdapat perpaduan ilmu material, teknik metalurgi, dan presisi pada tingkat atom. Gari biji rare earth yang ditambang jauh di bawah tanah, manusia harus melalui puluhan tahap kompleks mulai dari pemurnian, peleburan, pengepresan bubuk, sintering, hingga magnetisasi. Semuanya berawal dari tambang mineral tempat biji rare earth, seperti besi, barium, atau strontium, tersembunyi di antara lapisan batu. Insinyur geologi melakukan survei cermat. Pada setiap jalur biji yang kaya neodymium dan unsur berharga lainnya, mereka mengebor titik eksplorasi untuk menentukan lokasi ekstraksi yang tepat. Jika biji berada dalam batuan keras, insinyur menggunakan teknik peledakan yang diperhitungkan secara presisi. Jumlah bahan peledak dan titik peledakan ditentukan agar blok biji tetap utuh. Mencegah fragmentasi sekaligus menjaga kualitas mineral rare earth. Tidak seperti penambangan besi atau baja berskala besar yang mengandalkan penghancuran masif. Metode ini memerlukan akurasi tinggi dan kendali penuh. Setelah peledakan selesai, blok-blok biji diangkut ke area pengumpulan menggunakan konveyor dan truk khusus. Tidak seperti penambangan besi atau baja berskala besar yang menggunakan konveyor dan truk khusus. Biji dipisahkan menjadi tumpukan berdasarkan jenisnya sebelum memasuki tahap pemurnian. Sepanjang proses, pekerja harus berhati-hati karena beberapa biji rare earth mengandung debu uranium atau thorium. Sehingga gas beracun harus diminimalkan dan dipantau secara ketat. Setelah biji tiba di pabrik, langkah pertama adalah pembersihan awal untuk menghilangkan tanah liat dan kotoran permukaan. Di bagian penggilingan, biji bersih dimasukkan ke ball mill atau jet mill. Kecepatan putaran drum 20 hingga 30 RPM. Tekanan udara jet mill 85 hingga 100 PSI. Durasi penggilingan 4 hingga 6 jam. Ukuran partikel akhir 3 hingga 10 mikron. Suhu operasi tidak boleh melebihi 82 derajat Celcius agar struktur kristal tidak berubah. Setelah selesai, bubuk biji didinginkan dengan gas inert. Lalu disaring dengan sistem multilayer untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Bubuk biji dicampur dengan air dan reagen khusus membentuk emulsi cair. Ketika udara dipompa ke dalam campuran ini, partikel berharga seperti neodymium, samarium, dan oksida besi menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan. Sementara kotoran berat tenggelam. Flotasi rare earth sangat presisi karena konsentrasinya rendah dan mudah terkontaminasi. Seluruh proses berlangsung dalam tangki tertutup yang dilengkapi penyaring debu dan kontrol kimia. Setiap batch berlangsung 1 hingga 2 jam. Setelah flotasi, insinyur memeriksa kemurnian, kadar air, dan rasio elemen pada setiap batch. Untuk magnet rare earth, bubuk neodymium, desi, dan boron dicampur dengan proporsi tepat. Untuk magnet ferrit, oksida besi dicampur dengan barium atau strontium. Material kemudian dipindahkan ke ruang tertutup untuk mencegah kontaminasi. Sebelum peleburan dimulai, ruang furnace dikosongkan lalu diisi argon untuk menghilangkan oksigen dan kelembapan. Material dimasukkan ke tungku induksi dan dipanaskan pada suhu lebih dari 1000 derajat Celsius selama 2 hingga 4 jam hingga mencair sempurna. Setelah logam mencair, cairan paduan didinginkan cepat di drum berputar hanya dalam hitungan detik. Membentuk serpihan logam tipis dengan struktur kristal halus. Paduan neodymium besi boron digiling menjadi bubuk ultra halus dalam lingkungan gas inert. Bubuk ini kemudian dipadatkan dalam cetakan baja bertekanan tinggi sambil diberi medan magnet sangat kuat, beberapa tesla. Dalam hitungan detik, jutaan partikel paduan menyelaraskan orientasi magnetiknya. Hasilnya adalah blok paduan padat namun rapuh belum menjadi magnet yang siap untuk proses sintering. Blok ditempatkan ke dalam furnace tertutup dan dipanaskan pada suhu lebih dari 1000 derajat Celsius selama 4 hingga 5 jam hingga partikel paduan mulai melebur secara mikro dan menyatu. Menghilangkan rongga serta meningkatkan densitas hingga hampir 100%. Pendinginan dilakukan perlahan selama beberapa jam agar struktur kristal stabil. Diikuti perlakuan panas sekitar 510 derajat Celsius untuk menyempurnakan hasil sintering. Blok sinter kemudian dipotong, digerus, atau dibor menggunakan tisau berlian atau laser untuk mencapai bentuk akhir. Magnet neodymium harus dilapisi nikel, seng, atau epoksi untuk mencegah oksidasi yang dapat merusak kekuatannya. Pada tahap ini, magnet masih mati, belum memiliki kutub. Setiap magnet ditempatkan di antara kutub mesin magnetizer. Arus listrik sangat besar, 2000 hingga 3000 volt, dilepaskan dalam 1 hingga 5 milidetik. Menghasilkan medan magnet 35 Tesla. Dalam sekejap, semua domain magnetik dalam material terselaraskan sempurna. Jika pulsa terlalu kuat, struktur kristal dapat rusak. Jika terlalu lemah, magnet menjadi kurang kuat. Setiap magnet diuji kekuatan dan orientasinya. Magnet yang gagal akan didemagnetisasi dan diproses ulang. Setiap magnet diuji ketahanan panas, kekuatan, korosi, dan orientasi kutub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena tarikannya sangat kuat, magnet dipisahkan satu sama lain menggunakan pelindung non-magnetic agar tidak saling menempel atau merusak. Kemasan dirancang untuk menahan benturan dan mencegah gangguan medan magnet terhadap perangkat elektronik selama pengiriman. Setelah selesai, magnet-magnet ini menjadi sumber kekuatan tak terlihat bagi teknologi masa kini. Terima kasih telah menonton! Kendaraan listrik, magnet-magnet neodymium digunakan pada rotor motor. Untuk meningkatkan efisiensi. Purbin angin, magnet mengubah energi angin menjadi listrik. Robot industri dan alat medis, daya magnetik presisi memastikan pergerakan akurat. Perangkat elektronik, speaker, hard disk, dan sensor memanfaatkan magnet untuk fungsi vitalnya. Dari kedalaman bumi hingga menjadi komponen kecil yang menggerakkan dunia, magnet membuktikan bahwa kekuatan paling besar sering tersembunyi dalam bentuk yang paling sederhana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!